Operasi pasar murah minyak goreng di pesisir kecamatan Kumai, Kalimantan Tengah disambut antusias warga. Salah seorang warga rela menempuh perjalanan 10 km demi mendapatkan 5 liter minyak goreng. Panas Rikmatahari tidak menyurutkan niat ratusan warga yang didominasi kaum ibu untuk mendapatkan minyak goreng murah. Warga 5 desa pesisir kecamatan Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah rela antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng terjangkau di halaman kantor desa Peluk Bogam. Tak sedikit diantara warga yang rela menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan minyak goreng yang kian langka di pasaran. Salah seorang warga bahkan rela melakukan perjalanan 10 km demi mendapatkan minyak goreng murah. Warga yang antri diwajibkan membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP serta menunjukkan kupon untuk mendapatkan minyak goreng 5 liter. Untuk mendapatkan minyak goreng. Sangat-sangat bersyukurlah membantu gitu. Sangat-sangat mahal lah kalau beli di warung. Karena adanya ini kan sangat-sangat membantu gitu. Jadi untuk total 4.000 itu langsung kita distribusikan hari ini. Dan total hari ini kami distribusikan 7.000 untuk daerah pesisir. Warga mengaku senang dengan penyelenggaraan operasi pasar minyak goreng murah mengingat stok minyak goreng murah langka di pasaran dan harga kebutuhan pokok melambung jelan bulan suci Ramadan. Dari Bangkalan Bun, Kelimantan Tengah, Sigit Zauwan, Pamungkas, Ainyus melaporkan.